Justru semangat anda yang memberikan suatu api bagi kami untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Satu kehormatan bagi saya, jika pada malam hari ini saya bisa berbagi, sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Karena apa yang kami sudah lalui, Helen, adalah suatu pengalaman yang sangat menakjubkan dan hasilnya sangat luar biasa yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu? Siap, Bapak Ibu. Baik, berkenalkan nama saya, Gita Bukit Tadigan, mantan, Gita Bukit Salah Satu Pemokaran di Bapak Ibu. Saya mengabdi bekerja di pemokaran tersebut lebih kurang 11 tahun, Bapak Ibu. Dalam 11 tahun, saya mereview, saya mempertimbangkan pada setelah 10 tahun saya jalan bekerja, ternyata apa yang saya cita-citakan, impikan, jauh dari kenyataan. Kenapa pada saat itu, ya bekerja itu ternyata bagus. Namun untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualitas, itu hanya jajaran pengusaha. Dan itu tidak saya dapatkan. Dan atas dasar tersebut, lah Bapak Ibu, saya mempertimbangkan ketika, ya, ada orang yang menceritakan blog bisnis ini kepada saya, lebih kurang 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Sehingga saya mempertimbangkan dan saya melihat yang saya tanamkan dalam pikiran saya, tidak itu adalah, walaupun saat itu saya belum yakin 100 persen, tetapi yang saya tanamkan dalam pikiran saya, jika 10 tahun yang akan datang, ini bisnis adalah bisnis yang keren atau bisnis yang sangat bagus, kalau saya tidak mencoba, betapa mungkin yang memaksa saya 10 tahun yang akan datang. Itu yang ada dalam pikiran saya ketika itu. Sehingga sambil bekerja, ya, sambil bekerja, Bapak Ibu, saya ikut pelatihan yang ada di balik, saya konsumsi produknya, ternyata produknya top. Siapa yang suka pakai produknya? Oke, ikutlah suara-sara. Ternyata produk kering luar biasa. Luar biasa atau sangat bagus, Bapak Ibu? Luar biasa. Sehingga dalam pikiran saya dengan kualitas produk yang sebagus produk kering saat itu adalah, kalau ini di bisnis kami perjual belikan, maka keuntungannya pasti sukses dan pasang-pasangnya juga luas dan produk ini terjangkau. Itu yang ada dalam pikiran saya ketika itu. Sehingga, walau caranya saya belum tahu, ya, bagaimana cara suksesnya, bagaimana cara melakukannya, seperti itu, ya, saya tidak tahu. Dan itulah dasar saya untuk mencari tahu ketika itu. Makanya, sambil bekerja, saya belum lepaskan pekerjaan saya sambil menjalankan bisnis kering. Pada saat itu, ya, prolimus utama saya selalu bekerja. Namun, masa depan saya, ketika itu saya sudah tetapkan di kering. Sehingga dua-duanya saya hargai. Oke, sekarang saya akan memberikan suatu simulasi kepada Bapak-Ibu, bekerja PS Multilevel 4D. Mudah-mudahan dengan simulasi ini nanti, Bapak-Ibu akan mengadu suatu keputusan yang baik bagi masa depan. Bapak-Ibu, karena atas dasar tersebut, Bapak-Ibu, kami sudah melakukan bisnis kering, ternyata hasilnya luar biasa. Terima kasih. Oke, mungkin operator bisa bantu saya untuk tayangkan potensi penghasilan, ya. Potensi penghasilan, nanti operator akan bulan-bulan keluarkan potensi penghasilan. Nanti yang saya tanya, Bapak-Ibu, kira-kira, Bapak-Ibu tertarik yang mana? Ya, jangan suka-suka, Bapak-Ibu, ya. Potensi penghasilan yang mana, Bapak-Ibu, tertarik. Yang diadakan, yang 5 juta, 9 juta, 10 juta, 30 juta, 45 juta, 75 juta. Oke, silahkan operator. Bekerja. Oke. Bekerja adalah baik untuk memberi kebutuhan penghari-hari. Betul, Bapak-Ibu? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa diadakan Bapak-Ibu yang bekerja tadi? Oke, bertanya kepada Anda sendiri. Bekerja mungkin ada 1 tahun ke 5 tahun, ada yang mungkin 5 tahun ke 10 tahun, atau mungkin ada yang berlasan tahun, ya. Namun, kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat, apa yang sudah kita hasilkan dalam bekerja. Tentu, ada hal-hal yang baik. Namun, satu hal yang bisa saya pastikan adalah, kita bekerja, menikah, dan punya anak. Ini akan problem dalam biaya. Tetapi, kalau kita bekerja, masih single, itu enggak ada masalah. Karena itu yang saya alami. Saat saya masih bekerja, single, belum menikah, saya di sejarah zaman, walau ke luar negerinya, ke Malaysia, Sinang, ke Thailand, begitu ya, Kadang saya kembali ke lombong, itu masih single, bisa. Tapi, setelah menikah, ya, setelah menikah, ternyata, apa yang saya dapatkan, Bapak-Ibu? Dan, di lapan, untuk nombang, seperti itu. Ternyata, enggak cukup. Kenapa? Karena, pemerintah, dengan usaha, sudah bekerja sama, untuk memberikan suatu standarisasi gaji, betul ya? Betul. Setelah satu standarisasi, upah, bilimium, regional. Untuk medan, berapa? Saat ini? 1,7 ya? 1,7. Ya, 1,7 juta, kalau anak muda, cukup enggak? Boleh lah. Cukup, cukup ya? Mungkin untuk kredit sepeda motor bisa ya? Bisa. Bisa. Namun, kalau sudah menikah, mestinya gaji kita harus, 2 kali lipat ya, dapat 3,4 mestinya, ya kan? Karena sudah ada tambahan kota 1. Namun, ya, biasanya, adakah perusahaan yang mau melipat jadakan yang tak punya gaji? Tidak ada. Sehingga, jantan yang satu orang dibagi? 2. Betul, Bapak Betari? Tidak. Jantan yang satu orang dibagi? 2. Setelah menikah, dapat punya anak satu. Meskinya gajinya naik 3 kali? Lipat. Meskinya kan begitu. Namun, pengusahanya enggak ada yang mau. Paling naik Rp150,000, Rp200,000, Rp200,000. Seperti itu ya. Sehingga apa yang terjadi? Jangan satu orang dibagi? 3 orang. 3 orang. Apa yang terjadi? Kurangan. Kurang. Stress. Stress. Ada macam-macam ya. Namun, jangan putus asa, Bapak Ibu. Dunia belum kiamat. Masih ada edisi berikutnya. Di sini saya akan berjelaskan, bekerja itu adalah baik, namun kalau tidak bekerja, tidak dapat uang. Setuju ya? Setuju. Bekerja baik, tapi tidak bekerja, tidak dapat uang. Kamu tahu kelarmu seperti apa? Saya berikan suatu gambaran. Tadi orang-orang yang sukses di Cali sudah menceritakan bahwa untuk menjalankan bisnis kali ini sangat sederhana, sangat sederhana, sangat sederhana. Kita have a life gitu ya. Sederhana ini. Setuju ya? Itu sederhana apa sih? Untuk menjalankan bisnis kali ini bisa sukses? Nah, ini yang mau saya bapakkan kepada Bapak Ibu. Baik. Di awal kita bergabung di Cali. Di awal kita bergabung di Cali, tentu kita bergabung seorang diri. Kita bergabung seorang diri. Dan satu hal saya mau tambahkan, komitmen Anda, jika kita semua berkomitmen satu bulan, satu bulan menceritakan kepada teman-teman kita dan mengajak satu orang. Kira-kira mudah atau sangat mudah satu bulan mengajak satu orang? Sangat mudah. Sangat mudah. Oke. Setuju ya? Sangat mudah. Berarti, di awal Anda bergabung sendiri, di bulan pertama atau Januari, Anda ajak satu orang. Sama dengan dua. Tujuh ya. Satu bulan. Satu bulan, ajak satu orang. Di bulan kedua, Februari, masing-masing ajak satu orang. Masing-masing si A ajak satu orang, Anda juga ajak satu orang. Jadi berapa? Empat. Empat orang. Di bulan ketiga, Marat. Jadi berapa? Lepat. Delap. 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 Dipulang yang keempat, April? 16 orang. 16 orang. Dipulang Mei? 32. 32 orang. Dipulang Juli? 64. Berapa? 64. Dipulang Juli? 128. 128. Dipulang Agustus? 256. 256. Dipulang September? 512. 512 orang yang sudah digabung dalam bisnis kita ya. Dipulang Oktober? 1.000? 1024. Dipulang 11 November? 2048. 48. Dipulang Desember? 496. 4.000? 960. 96 orang yang bergabung dalam tim bisnis kita. Nah sekarang saya mau headline bahwa jam kerja, kita bekerja dibayar setelah dengan jam kerja. Dan identik orang sukses itu adalah jam kerja dibayar dengan uang. Pengusaha membayar jam kerja kita dengan uang. Dan orang yang mempunyai jam kerja yang paling banyak, dia adalah orang yang terkaya. Setuju atau? Setuju ini? Setuju. Jam kerja yang paling besar atau jam kerja dibayar dengan uang. Sehingga rumus kesuksesan itu adalah jika jam kerja kita tinggi atau besar atau banyak, maka kita bisa kaya. Setuju ya? Setuju. Oke, sekarang kalau komitmen kita tadi, satu bulan ajak satu orang. Satu bulan ajak satu orang, masing-masing ajak satu orang. Sehingga dalam satu tahun, orang yang bergabung dalam tim bisnis kita ada 4.096 orang. Apa ujungannya? Jangan gue tidak bermarketing. Baik. Sekarang, empat saya ambil aja angka kenapnya ya, empat ribu. Empat ribu orang dikali. Kering, ya. Kering memberikan potensi penghasilan, ya. Ada tiga juta. Coba, Pak Sudya. Ada lima juta lima ratus, sembilan juta. Oke. Dua belas juta. Dua belas juta. Lima puluh lima juta. Dua belas juta. 75 juta. Kira-kira, menurut Bapak-Ibu, mana yang menarik menurut Bapak-Ibu? Tentu tidak berbeda, masing-masing berbeda. Siapa yang tertarik tadi? Tiga juta lima ratus. Oke, tidak ada. Tentu kamu, Pak Sudya. Tentu kamu, Pak Sudya. Oke, siapa yang tertarik tadi? Sembilan juta. Oke, diputarang, Pak Sudya. Siapa yang tertarik, dua belas juta lagi? Dua belas juta sekian. Oke, sedikit doang. Siapa yang tertarik di atasnya? Dua belas juta. Wah, sebanyak banyak orangnya. Oke, siapa yang tertarik? Lima puluh lima juta. Wah, untuk menurut Anda, Pak Sudya. Tentu kamu, Pak Sudya. Siapa yang tertarik? Tujuh belas juta. Oke, sekarang saya mengajak Anda untuk berpikir, kira-kira, mampukah Anda bisa berkontes penghasilan seperti ini? Bisa, Pak Sudya. Bisa, Pak Sudya. Simulasinya sangat sederhana. Dengan cara seperti ini. Sekarang, Kelly untuk mendapatkan bonus yang maksimum. Kelly memberikan suatu transaksi kepada siap bisik utangnya adalah 400 diri. 400 poin, transaksi 400 poin. Kalau diuangkan berapa rupiah? Dua juta empat ratus. Ya, reksy antara dua juta lima ratus ke tiga juta. Ya, saya ambil tiga juta. Kali tiga juta. Berapa ini, Bapak Ibu? Dua juta. Dua juta apa? Cuma plus miliar offset yang terjadi dalam jaringan kita, Bapak Ibu. Artinya, kita ini semua adalah seorang pengusaha yang memiliki proyek dua belas miliar. Kita adalah seorang pengusaha yang memiliki proyek dua belas miliar. Kira-kira proyek dua belas miliar itu proyek kecil apa besar? Besar. Betar. Itu yang ada dalam genggaman kita semua saat ini, Bapak Ibu. Tunggu ternyata. Tunggu ternyata. Apa ini hal itu? Kita memiliki proyek dua belas miliar. Dua belas miliar. Sekarang, berapa keling? Berapa yang dikeluarkan keling? Artinya berapa kompeten bonus yang dikeluarkan oleh keling kepada kita, yang dibayarkan. Kenapa bisa dapat tujuh tiga juta seperti itu? Mau tahu, Tunggu ternyata. Mau tahu, Tunggu ternyata. Mau tahu, Tunggu ternyata. Mau tahu. Tunggu ternyata. Tunggu ternyata. Tunggu ternyata. Tunggu ternyata. Bapak Ibu Oke ini 5% Sekarang saya ambil yang terendah 1% 12 juta per guna 1 tahun dari sekarang Bapak Ibu punya potensi penghasilan 12 juta dari sekarang Kira-kira mau atau sangat mau Bapak Ibu Tertarik atau sangat tertarik Inilah potensi Kesuksesan yang Bapak Ibu Bisa naik di usaha kali ini Bapak Ibu Sedangkan sama sedangkan Sedangkan Dan inilah hal yang kami Lihat ketika Di awal membangun bisnis ini Bapak Ibu Ya kebetulan pada saat itu Yang mempersentasikan bisnis ini Bagi kepada saya Yaitu Royal Crown Ambasado Pak Santu Sumiutu Sumo Beliau pada saya Datang ke Medan dengan peringkat Diamond Manager Menghasilannya 70 juta Bapak Ibu Dia melihatkan kepada saya Wow Gak bisa saya tidur Jadi saya berkata Bagaimana caranya Seumur itu pun akan saya kerja Begitu loh Bapak Ibu Saya bekerja keras Bekerja keras Bekerja keras Apa namanya Bahkan Perasaan juga ikut diperas Di tempat kerja Gitu ya Gak dapat ini Habis juta Kadang kita sejuta Gak dapat Ini pika yang bisa berpenghasilan 70 juta Wah Ini sesuatu yang Imaging Menyertakan Itu semua yang luar biasa Sehingga Saya mengetahkan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Yang saya mau tahu Sehingga Dari situ saya mulai Tanamkan Saya pelajari caranya Gitu Karena saya sudah melihat Gambaran akhir yang ingin saya melihat Ketika itu adalah Penghasilan Ya itu 70 juta Kita sudah diperlihatkan Dan Bapak Ibu Ya Bapak Ibu Jangan Pernah Bapak Ibu Lepaskan Ya Lepaskan apa yang Bapak Ibu sudah Lihat Potensi penghasilan yang tadi Ini semua Kita punya hat Untuk mencapai Dalam lain Dan keing Mampung memberikannya Dan itulah Ya Itulah potensi Yang kita bisa rahi Dalam hidup kita Ya setuju ya Bapak Ibu Kalau hidup ini hanya sekali ya Hidup ini hanya sekali Kemarin itu semua Ya Punya prestasi Ciptakan prestasi Yang bisa dimukir Atau Ciptakan suatu sejarah Yang bisa Dikenang oleh Anak-anak kita Karena Dalam bekerja Yang saya sudah tahu Ya Sudah saya lakoni Belasan tahun Belasan tahun Belal saya Kondisi Finansial saya Ketika itu Tidak mencukupi Tapi Dengan Bisnis Kering Ya Setahun Setahun Ya setahun dua tahun Saya jalankan Bisnis Kering Sebelum melepaskan Pekerjaan saya Bisa menghasilkan Pada saat itu Lima Sampai tujuh juta Dan atas dasar itu Saya lepaskan Pekerjaan saya Full-time Dikering Sehingga Bisa Sukses kerana Pasar Seperti ini Artinya Untuk sukses Dikering Bapak Ibu Tidak mesti Bapak Ibu Langsung melepaskan Pekerjaan Anda Tapi Bagi waktu Bagi waktu Bagi waktu Bapak Ibu Dengan Sebaik mungkin Dan Manfaatkan Waktu 24 jam Tersebut Adalah Bermanfaat Bagi aktivitas Bapak Ibu Sehingga Tidak tahu Dari sekarang Bapak Ibu Potensi penghasilan kita Bisa mencapai Standart Yang diberikan oleh Kenny Setuju Bapak Ibu Setuju Setuju Sehingga apa Reward-reward apa Yang sudah Bering-berikan kepada kami Tapi kan Pak Basit sudah Menjelaskan bahwa Jalan-jalan luar negeri Ada dana rumah Dan mobil Seperti itu ya Yang Semua ini Kami sudah Dapatkan Dari Bapak Ibu Sudah kami dapatkan Bahkan salah satu Rewards ya Yang Kami dapatkan Dikering adalah Incentive Jalan-jalan luar negeri Bahkan Setiap tahun Sudah kami keluar negeri Bersama Kering Sangat gratis Bapak Ibu Saya yakin Ya Kita semua Yang bekerja keras Ingin dihargai Dan Kering Adalah perusahaan Yang betul-betul Menghargai Kerja keras kita Sehingga Standart Limburan kita Dikan oleh Kering Selalu standart Gaya Limburan Kaya Bapak Ibu Daitu Viewer Apa yang sudah Kami dapatkan Dikering Berkat kerja keras Yang kami sudah Lakukan Dikering Kami akan Kayakkan Ini adalah salah satunya Oke Sedangkan Banyak Banyak orang Tidak percaya Hal Kami akan Dikering Tidak Hal Setelah Sebelah Tidak Bekerja Di semua Kita Lihat Dalam Luar biasa, sangat komitmen dengan apa yang telah diterima dan beliau sangat menciptakan karena beliau mempunyai bisa menjadi seorang kawan-kawan saya. Anda pantas belajar dengan beliau sukses untuk Ibu Pinta Ulih Datai, kan? Sukses Ibu Pinta. Oke, kita sekarang ada di suatu kajemen dunia, yaitu menara-menara yang kiri, tapi tidak bisa mempunyai tahu bagaimana menurut saya sekalian. Dan banyak dino-caring, 50-an dino-caring akan ada di sini, termasuk di tahun lina, dan daripada ini ada 5 orang. Ini melakukan pelan, tahun depan, ketika tahun depan lagi, dimana laporan beruntung saya diadu orang-orang. Orang bilang, orang-orang yang susah, kadang hanya orang-orang yang sudah punya pengalaman di atas. Itu sudah dibuktikan salah, oleh keis sistem penemisian, ke mana akan menjadi bagian dari kesuksesan itu. Tapi saya beruntung ke urusan, buatkan dapat hati, konsumasi dengan orang lain, dan jenang masing-masing. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya di Oversis Eropa. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya di Oversis Eropa. Sampai jumpa di tahun-tahun. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya di Oversis Eropa. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya di Oversis Eropa. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya di Oversis Eropa. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Semua kita tahu bahwa saat ini, ya, Baca Arterbus mengatakan bahwa orang terkaya di dunia saat ini siapa? Gilgit. Gilgit, ya. Sampai sekarang juga pasti memegang rektor nomor 1 terkaya di dunia, ya. Senang ya kalau orang terkaya, ya, Pak, ya. Terkaya di Kompendan, gue senang, ya. Terkaya di Kak Kompendan, gue senang gitu, ya, Pak, ya. Senang ya? Semua senang kira-kira yang tersesuaian di luar kita? Senang. Senang. Ini di dunia, gitu, loh. Ya, oke. Bilgit ini, ya, Bilgit ini seorang yang memang punya jaringan, ya, punya bisnis yang berbasis jaringan dan Beliau juga orangnya, ya, suka memberi, ya, dan Bilgit ini mempunyai anak yang sering suka makan di restoran, gitu, ya. Suatu saat, anak Bilgit datang ke sebuah restoran, maka siang. Ya, dilayani oleh, apa namanya, waiter, waitress yang melayani restoran dengan baik. Sehingga, sikat cerita, abis, ya, selesai makan dan memanggil pelayanan restoran, menyebutkan, terima kasih atas pelayanannya, kami puas dengan pelayanan Anda, saya berikan kepada tips, gitu ya, dia berikan tips, seratus dolar. Biasa orang Amerika kalau makan di restoran, untuk tips, gitu, loh. Jadi, kasih seratus dolar, tuh, si pelayanan restoran mengatakan, oh, thank you so, welcome again, gitu ya, senang gitu seratus dolar, ya. Sehingga, seminggu kemudian, Bilgit sendiri yang datang dari restoran yang sama, semangat dilayani oleh pelayanan yang sama. Dan, Mr. Bilgit juga puas dengan pelayanan dan masakan tersebut, emang, gitu, sehingga Bilgit juga mengatakan, thank you, want your service, I want to give you some tips. Sehingga, Bilgit memberikan tips. Tapi, Bilgit juga memberikan dua dolar kepada setengah pelayanan. Setengah pelayanan sekolah, komplain. Kalau teman-teman, bisa, Bilgit, ini, gue yang lalu, anak-anak udah sakit sini, makan, dan wilayahnya, dia kasih 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 100 dolar. Kok kok kasih 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 dua dolar? Dengan bijak pinggir berjauh begini. Anak saya itu adalah anak seorang milionet. Sedangkan saya adalah anak seorang petani. Orang petani-petani. Tapi anak ini, dia adalah seorang milionet. Karena dia adalah seorang milionet. Artinya, Bapak Ibu Orang, Pesannya adalah tidak salah kita terakhir dari luarga manapun. Atau keluarga serba kekurangan. Tak salah. Tetapi yang salah, jika kita mewariskan sesuatu yang tidak baik untuk masa depan anak kita. Bintir sudah menciptakan suatu sejarah sejarah dari keturunan ini menjadi milionet sekarang. Sejarah apa yang mau kita ciptakan di tengah luarga kita? Dan saya yakin, Bapak Ibu, saya yakin, kalau Bapak Ibu menampil keputusan yang bisa menjadi sukses dikali, maka Bapak Ibu bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik ke depan, bahkan Kering bisa mewariskan bisnisnya kepada anak-anak kita nantinya. Itulah membuat kami sering tidak manolah untuk menjalankan bisnis Kering ini karena semua kerja keras kita, Bapak Ibu, dihargai oleh Kering, bahkan bisa dikawalikan kepada anak-anak kita nantinya. Seperti itu, Bapak Ibu, selesai acara ini nanti, langsung temui orang yang mengundang Bapak Ibu karena kami yakin, kami yakin kalau Bapak Ibu serius dikali dan bisa sukses diusaha ini. Karena keputusan Bapak Ibu pada malam hari ini akan menentukan kehidupan Bapak Ibu 3 atau 5 tahun depan. Ambillah keputusan yang bijak dan ciptakan suatu sejarah yang bisa dikenal oleh anak-anak kita nantinya. Selesai untuk anak-anak ini semuanya. Sekiranya selamat menikmati. Terima kasih.